Hai Sobat Info, Kampung Halaman memang akan selalu berbekas di dalam hati dan pikiran kita nih guys. Ya wajar saja, karena memori yang tercipta di sana serta terkadang keunikannya yang gak ditemukan di tempat lain. Tiap kota dan desa tentu memiliki karakteristiknya masing-masing. Namun ada yang saking unik karakteristiknya. Nah, beberapa kota dan desa di dunia ini dianggap aneh oleh kebanyakan orang di seluruh dunia. Nah, dilansir dari berbagai sumber, inilah beberapa kota dan desa yang dianggap aneh di seluruh dunia. So, kalau kamu penasaran, yuk langsung aja simak informasinya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya ya guys. Agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir. Sebuah desa dengan populasi hanya satu orang di Amerika Serikat Tahun berjaya Monowi adalah pada tahun 1930-an, di mana populasi di sana mencapai 150 orang. Ya, seperti komunitas kecil lainnya di dataran luas, tempat itu harus kehilangan banyak generasi mudanya, karena harus pergi ke kota untuk mencari pengalaman dan karir yang lebih baik. Selama sensus tahun 2000 nih guys, desa ini hanya punya total populasi sebanyak dua orang saja. Hanya sepasang suami istri, bernama Rudy dan Elsie Illier. Rudy meninggal pada tahun 2004 dan meninggalkan istrinya sebagai satu-satunya penduduk di sana. Di desa ini nih guys, akhirnya Elsie berperan sebagai wali kota, mengadakan lisensi minuman keras untuk dirinya dan membayar pajak untuk dirinya sendiri. Selain itu nih, dia diwajibkan untuk membuat rencana jalan kota setiap tahun untuk mendapatkan dana negara untuk empat lampu jalan di desa tersebut. Sebuah desa di atas panggung laut di Filipina Desa panggung terabung di kota Madiabanguingui, Kepulauan Samales, Filipina. Filipina Selatan dan di Kepulauan Sulu yang termasuk Kepulauan Samales adalah rumah bagi para Batjaus. Kaum Batjaus adalah kaum muslim minoritas yang menjadi 5% populasi Filipina dan berpusat di sebagian besar di bagian selatan negeri ini. Diketahui nih guys, sebagai gipsi laut mereka menangkep ikan dan kerang serta mutiara loh. Selain itu, mereka tinggal di pedesaan di atas panggung. Nah kalian harus tahu, sebuah jalan terbuka dari terumbu karang ternyata menjadikan mereka dengan mudah menuju lautan lepas. Kota Catur di Rusia Sebuah pemukiman yang bertema catur mungkin terdengar seperti sesuatu yang diimpikan oleh Lewis Carroll. Tapi percaya atau tidak, Republik Telmikya yang tertinggal telah mengubahnya menjadi kenyataan meski memakan biaya yang mahal. Dengan jalanan yang tertata rapi dan istana catur yang megah, pemukiman tersebut didalangi oleh Presiden Catur yang terobsesi banget dengan catur. Namun sangat disayangkan, sebagian besar pemukiman ini ternyata sangatlah sepi. Desanya para saudara kembar di India Dengan 250 pasang saudara kembar yang terdata, Desa Kondini di India di Kerala tercatat 6 kali lebih banyak terjadi kelahiran kembar daripada rata-rata di seluruh dunia loh guys. Dr. Krishnan Siribiju telah mempelajari fenomena kembar yang aneh di Kondini selama 6 tahun terakhir ini. Dia mengatakan bahwa walaupun 250 pasang telah terdaftar, mungkin ada sekitar 300 sampai 350 pasangan saudara kembar. Penduduk desa mengatakan bahwa jumlah saudara kembar yang luar biasa tinggi ini mulai terlahir 3 generasi yang lalu dan sejak saat itu terus meningkat. Kota Gurchachi di Tiongkok Percaya atau tidak nih guys, masing-masing penghuninya berukuran lebih pendek dari 150 cm. Desa Pegunungan yang aneh di Komning ini diciptakan sebagai tempat yang aman bagi para Kurchachi Tiongkok yang teraniaya atau sebagai taman hiburan yang garing. Nah, akhir-akhir ini nih kondisinya lebih baik. Selain khusus Kurchachi, desa ini sempat dianggap aneh mengingat adanya rumah jamur aneh yang mengotori pemandangan di sana. Kostum abad pertengahan yang dipakai para penghuni mungil tersebut dan sejumlah musik aneh yang digunakan untuk menarik perhatian para pengunjung. Kota Sampah di Mesir Mansyad Nasser yang juga dikenal dengan Kota Sampah adalah pemukiman super kumuh di pusat Bukit Muketam di pinggiran Kota Cairo, Mesir. Perekonomiannya berkisar pada pengumpulan dan daur ulang sampah di kota. Meskipun kawasan ini memiliki jalan, pertokohan, dan apartemen seperti daerah lain di kota, namun infrastrukturnya sangat kekurangan air bersih, saluran pembuangan, hingga listrik. Kota Bawah Tanah di Australia Koberpedia adalah sebuah kota di utara Australia Selatan, di mana warga kota ini memilih untuk tinggal di bawah tanah untuk menghindari panas padang pasir di siang hari yang brutal di atas permukaan tanah. Sebagian besar penduduk setempat memilih untuk tinggal di do goods atau rumah bawah tanah yang secara harfiah digali dengan cangkul. Kalian harus tahu bahwa menggali rumah di bawah tanah kota ini harganya hampir sama loh dengan membangun bangunan di atas tanah. Ini dikarenakan kota tersebut dikenal sebagai ibu kota batu opal dunia. Nah, ada banyak laporan penggali yang membayar seluruh biaya rumah baru mereka dengan menggunakan opal yang mereka temukan selama proses penggalian. Nah, itu tadi adalah kota dan desa yang dianggapannya di seluruh dunia. Menurut kamu manakah kota atau desa yang paling unik dan karakteristiknya paling kuat? Adakah kota atau desa yang super unik lainnya yang kamu tahu tapi belum termasuk dalam daftar tadi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye!